Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saudara apakah kita pernah tak kalah melihat ataupun mendengar keberhasilan seseorang? Apa yang menjadi respon kita? Mungkin kita mengatakan puji Tuhan orang ini berhasil, anak-anaknya semua sukses, usahanya maju, keluarganya kelihatan rukun, dan mereka menjadi keluarga yang bahagia. Mungkin di satu pihak kita merasa bersyukur, tapi di pihak lain kita mungkin merasa Tuhan, kenapa kok keluarga ini berhasil seperti itu? Kok keluarga saya biasa-biasa saja? Ada rasa syukur tetapi sedikit banyak ada rasa, kenapa sih keluarga saya tidak bisa seperti itu? Saudara sekalian itu masih baik, tetapi ada orang yang tak kalah melihat keberhasilan orang lain, dia terus mencari-cari kejelekan orang tersebut, terus iri hati. Nah saudara firman Tuhan menceritakan tentang Yohanes Pembaptis, seorang yang terkenal, seorang yang pada awalnya melayani Tuhan dengan begitu hebat. Murid-muridnya begitu banyak, orang-orang mengagumi dia, tapi suatu saat saudara sekalian, Yesus muncul. Yesus muncul, kemudian Yesus melayani dengan begitu luar biasa. Sehingga para murid Yohanes ini datang kepada Yohanes dan berkata, Guru kenapa? Apakah ada orang-orang di sini yang sudah seringkali membandingkan baptisan yang guru lakukan dan baptisan yang Yesus lakukan? Setelah sekalian mereka melaporkan banyak hal yang Yesus lakukan yang memang luar biasa. Setelah bagaimana respon Yohanes pada waktu itu? Apakah dia merasa, aduh saya ini kok gak bisa apa-apa ya? Saya jadi minder, Yesus jauh lebih luar biasa daripada saya. Atau dalam hati kecilnya berkata mungkin, kenapa Yesusnya muncul belakangan? Malahan sekarang semakin hebat dan banyak orang-orang yang tadinya mengagumi saya, mengikuti saya, sekarang kok mengikuti Yesus? Setelah bagaimana respon Yohanes? Menarik saudara dalam Yohanes 3 ayat ke-30, Yohanes menjawab pada muridnya bahwa, dia atau Yesus itu harus makin besar, aku harus makin kecil. Apa maksudnya saudara sekalian? Setelah maksudnya Yohanes menyadari siapa dirinya. Dia tahu Allah itu menempatkan dia hanya sebagai pembuka jalan, atau perintis jalan bagi Yesus. Dia hanya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Tak kalah mempelai laki-laki yang adalah Yesus itu datang, berarti sahabatnya harus mundur. Dia harus memberikan tempat itu kepada Yesus. Sehingga dia mengatakan dia harus makin besar. Aku harus makin kecil. Dengan satu perkataan lain saudara, Yohanes mengatakan Yesus harus makin ditinggikan. Yesus harus makin diberitakan. Yesus namanya harus makin besar. Sehingga banyak orang itu dibawa kepada Yesus, jurus selamat dunia itu. Bukan dibawa kepada Yohanes. Bukan dibawa untuk mengagumi dia. Tapi dibawa untuk bersama-sama meninggikan Kristus di dalam kehidupan mereka. Setelah sekalian Yohanes menyadari tugas dan misi yang Allah berikan bagi dia. Dia menyadari itu, dia menerima itu dengan sukacita. Dan dia tidak pernah iri hati terhadap Yesus. Malah dia mendukung pelayanan Yesus. Dan dia mengatakan Yesus harus makin besar. Soal di dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengatakan Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi setelah sekalian pada waktu kita mengatakan kita sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Siapa yang kita ingin tinggikan? Diri kita supaya orang lain mengagumi kita? Atau kita ingin meninggikan Kristus yang memampukan kita untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan? Dan seharusnya kemuliaan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak ibu dan cuman yang dikasih Tuhan, hidup kita ini milik Kristus. Tanpa Kristus, saudara dan saya tidak ada artinya. Oleh sebab itu saudara, mari kita seperti Yohanes pembaptis mengatakan, dia atau Yesus atau Allah itu harus makin besar. Sedangkan kita makin kecil, makin kecil. Dan disitulah kita meninggikan Kristus yang kita percayai, Kristus yang kita sembah. Tuhan berkati kita semua.